Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Api gelap kabuan di langit terus memancarkan suhu tinggi yang menakutkan yang menyebabkan udara nampak berubah. Fangian dan dua tetualannya dipenuhi dengan keyakinan yang besar terhadap api surgawi buatan lembah iblis, yang mereka bentuk yang telah menyebabkan cukup banyak lawan binasa di tangan mereka. Api gelap kabuan itu tiba-tiba terbelah menjadi tiga nyala api sebelum akhirnya menyelubungi tubuh mereka bertiga. Douci yang menyebar dari kelompok Fangian tiba-tiba berubah menjadi lebih liar dan lebih ganas setelah api gelap kabuan membungkus tubuh mereka. Gelombang angin bertekanan panas bergabung bersama dan segera meluncur ke arah Shoyan. Ekspesi Shoyan tidak banyak berubah melihat datangnya gelombang angin bertekanan panas itu. Jurus api tiga perubahan misterius diluncurkan Shoyan. Douci hijau yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya sebelum menarik kembali ke dalam tubuhnya membuat kekuatannya tiba-tiba melonjak. Shoyan dengan lembut mencentikan jarinya dan sekelompok api surgawi hijau pertama yang sudah lama tidak digunakannya muncul di tangannya. Tatapan Shoyan menyapu sekitarnya setelah dia menampilkan api inti teratai hijau. Pada saat ini, Sukian dan Shoyi tengah bertarung sengit dengan Han Feng dan Mo Xing Tian. Di sisi lain, Mo Xing Tian perlahan naik ke udara menuju garazian dengan niat buruk. Jelas mereka berencana untuk bekerjasama dan menghabisi Shoyan. Shoyan menyipitkan matanya, kilatan dingin yang tajam melintas di matanya. Dia tidak pernah menyangka kedua orang itu benar-benar akan menyerang seorang gadis kecil. Shoyan mengalihkan pandangannya setelah merasakan tatapan Shoyan, sebuah suara yang jelas mengalir ke telinga Shoyan. Tenang, aku bisa menangani dua orang ini. Kamu bisa dengan tenang menghadapi ketiga orang tua itu. Kata Zian tersenyum. Mendengar itu, Shoyan pun merasa tenang dan mengangguh. Segel di tangan Fang Yan bergerak. Segera api gelap kabuan tiba-tiba berubah menjadi burung api besar yang mengepahkan sayapnya. Saat paruh apinya yang tajam menyerang Shoyan dengan cara seperti kilan. Dalam sekejap burung api telah mendekati Shoyan. Namun ketika burung api hendak mengepahkan sayapnya lagi, jaring api berwarna hijau dengan aneh terentang sebelum membungkus burung api itu. Mata Fang Yan berubah sedikit setelah burung api dijerat. Segel di tangannya bergerak dan burung api itu dengan cepat mengembang dan membesar. Burung api berulang kali membakar jaring api hijau sampai menjadi sedikit ilusi. Shoyan sedikit terkejut saat dia melihat perubahan dalam jaring api yang nampak semakin ilusi. Kilatan yang tidak biasa berkedip di matanya. Api surgawi buatan Fang Yan memang memiliki kualitas unik. Setidaknya itu jauh lebih kuat dari api binatang magis. Namun bagaimanapun api surgawi palsu pada akhirnya tetaplah palsu terlepas dari seberapa kuat api itu. Senyum dingin muncul di sudut mulut Shoyan saat dia mengepalkan tangannya. Burung api yang telah membengkak ke titik di mana ia akan memecahkan jaring api hijau tiba-tiba mulai menyusut. Menyusunnya jaring api menyebabkan suara yang muncul saat burung api besar itu nampak tercekik oleh jaring api hijau. Akhirnya burung api melonjak keluar dan menyebar menjadi titik-titik api yang kemudian memasuki tubuh Fang Yan dari segala arah. Dengus terdam terdengar dari tenggorokan Fang Yan setelah nyala api kembali ke tubuhnya. Jelas dia terluka ringan saat benturan api terjadi. Shoyan sekali lagi dikejutkan oleh kemampuan api perubahan kehidupan dari Fang Yan saat menghindari kuncian jaring api. Jika aku dapat menangkap api perubahan kehidupan itu dan menggunakan mantra api untuk menelannya, apakah itu akan memungkinkan mantra apiku untuk berkembang? Pikir Shoyan. Karena kalian semua ingin bermain api, aku akan mengajari kalian semua apa yang disebut membakar diri sendiri ketika bermain api, kata Shoyan bergumam di dalam hatinya. Ekspresi Fang Yan nampak sedikit gelap dan serius setelah menderita kerugian tersembunyi. Ia kemudian berteriak dengan suara tajam, Api bintang poniks! Kedua tetua sedikit terkejut ketika mereka mendengar teriakan tajam itu. Mereka bertukar pandang sejenak sebelum segel di tangan mereka berubah. Segera nyala api gelap kabuan tiba-tiba melonjak dari tubuh mereka ke segala arah dan terjalin satu sama lain di langit. Ketika Fang Yan benar-benar menggabungkan api perubahan kehidupan di dalam tubuhnya, dia ke energi yang sangat kuat dengan cepat menyebar dari nyala api gelap kabuan. Akhirnya berubah menjadi nyala burung api yang lebih besar dari sebelumnya. Kejutan melintas di mata Shoyan saat dia mengamati burung api raksasa di langit. Senyum yang tidak biasa melonjak di wajahnya. Api bintang poniks itu seharusnya terbentuk dari api yang berkumpul di dalam tubuh ketiga orang itu. Karena seperti itu, baiklah aku akan menerima semuanya begitu saja. Pikir Shoyan. Wajah kelompok Fang Yan jelas menjadi jauh lebih pucat setelah burung api raksasa muncul. Selain itu, doci mereka dengan cepat menjadi lamban. Jelas mereka telah menghabiskan sebagian besar kekuatan mereka untuk menggumpalkan bentuk api bintang poniks yang memiliki kekuatan penghancur dalam jumlah besar. Kepala Shoyan bagaimana sekarang? Apakah api bintang poniks milik kami bisa dibandingkan dengan api surgawimu? Kata Fang Yan. Kekejaman melintas di matanya saat ia menertawakan Shoyan. Tatapan Shoyan melirik wajah tua yang ditutupi dengan kebencian yang kejam. Ia dengan acuh-ta'acuh bertanya, apakah itu jurus pembunuhan terakhirmu? Sudut mata Fang Yan bergerak-gerak saat mendengar suara Shoyan yang tenang. Mungkin kepala siau akan mengubah kata-kata itu setelah merasakan kekuatan api bintang poniks milikku ini. Kata Fang Yan dengan geram. Ekspesi Fang Yan dengan cepat menjadi gelap setelah suaranya terdengar. Teriakan dingin keluar dari mulutnya saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Mengikuti perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya, poniks api besar di langit tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan tajam saat membawa gelombang angin panas yang datang menyapu. Poniks api mengepakkan sayapnya dengan gana setelah teriakannya terdengar. Segera bulu-bulu api melesat keluar dari tubuh poniks api dan menyerbu Shoyan dari segala arah. Bulu api yang datang dari segala arah akhirnya dengan cepat mendekati Shoyan. Namun ketika bulu api semakin dekat dengan Shoyan, api hijau pekat tiba-tiba menyalat di matanya. Di saat bersamaan penghalang api hijau yang nampak seperti perisai tiba-tiba muncul di depan Shoyan dengan cara yang aneh. Bulu api yang ditembakkan dari langit akhirnya menghantam perisai api hijau pekat. Dalam sekejap bulu-bulu api nampak menyebar sebelum akhirnya dengan cepat menjadi padam dan akhirnya lenyap. Shoyan perlahan meletakkan tangannya di belakangnya saat atapannya dengan tenang mengamati poniks api di langit. Hanya seperti itu api perubahan kehidupan, kata Shoyan mengangkat matanya saat menyapu Fangyan dan dua lainnya. Kekejaman melonjak di wajah Fangyan ketika mendengar itu. Tatapannya beralih ke arah kedua tetua lainnya saat dia berteriak dengan suara seram. Api pengorbanan. Ekspesi dari dua tetua nampak berubah ketika mereka mendengar teriakan itu. Mereka bertiga menggigit lidah mereka dengan keras dan setetes darah merah segera keluar. Fangyan mengendalikan ketiga tetes darah dengan jarinya sebelum akhirnya melambaikan tangannya. Kumpulan darah akhirnya melesat dan mendarat di poniks api. Sayap poniks api tiba-tiba menegang saat cairan darah memasuki tubuhnya. Seluruh tubuhnya menjadi warna kemerahan yang tidak biasa. Bunuh dia, teriak Fangyan dengan senyum buas. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Shoyan saat dia berteriak dengan keras. Mata poniks api menjadi merah seolah nampak hidup setelah suara Fangyan terdengar. Sayapnya tiba-tiba mengepak dan melesat ke arah Shoyan. Keseriusan melintas di mata Shoyan saat dia melihat kecepatan poniks api itu. Seketika jaring api hijau tiba-tiba mengembang dan membesar, akhirnya melilit poniks api yang datang menyerbu. Poniks api yang baru saja tertahan mulai berjuang. Api merah di tubuhnya dengan cepat berputar saat berjuang melawan kekuatan yang besar. Mulut apinya yang tajam terus menekan jaring api hijau ke arah Shoyan. Kilatan dingin melintas di mata Shoyan. Cahaya kuat dari jaring api hijau sekali lagi meletus dan mengikat poniks api yang jarangnya cukup dekat dengan Shoyan. Dia melirik mulut api tajam yang cukup dekat dari kepalanya dan tersenyum dingin sebelum mengganti segel di tangannya. Api hijau tiba-tiba menyembur ke arah poniks api menyebabkan poniks api berguling seolah-olah menderita rasa sakit yang hebat. Api merah sepertinya telah bertemu musuhnya saat mulai menunjukkan tanda-tanda padam. Shoyan dengan lembut menghembuskan napas saat menyaksikan permukaan tubuh poniks api yang melemah dan segera membungkusnya dengan api hijau. Poniks api yang terluka di bawah tekanan suhu tinggi api hijau nampak berjuang berulang kali dan jeritan keras menyedihkan segera terdengar. Ketua pertama cepat cabut api poniks itu. Api surgawi bocah itu benar-benar menakutkan. Kata tetua kedua buru-buru berteriak ketika dia melihat perubahan pada api poniks. Wajah Fangyan yang nampak pucat akhirnya mengerti bahwa menggunakan api untuk menghadapi Shoyan sepertinya adalah keputusan yang salah. Kekuatan besar api surgawi telah jauh melebihi harapan mereka. Fangyan tidak ragu-ragu saat pikiran itu melintas di dalam hatinya segel di tangannya dengan cepat berubah. Poneks api perlahan menghentikan perjuangannya setelah segel di tangan Fangyan berubah. Poneks api sekali lagi terpisah menjadi titik cahaya api saat akan keluar dari jaring api hijau. Kamu berpikir untuk menggunakan teknik yang sama kedua kalinya. Kali ini aku pasti akan menangkap api perubahan kehidupan itu, pikir Shoyan. Dia menjentikan jarinya. Segera ruang di mana celah jaring api berada mulai berputar. Di saat bersamaan api bening muncul dan mengejar semua api merah yang melarikan diri. Jaring api hijau dengan cepat menyusut menjadi sukuran tangan setelah api merah terperangkap. Tatapan Shoyan menyapu sekelompok api merah yang terbungkus api hijau yang menggantung di tangannya sebelum matanya beralih ke kelompok Fangyan. Terima kasih atas hadiahmu, kata Shoyan. Tatapan kelompok Fangyan nampak membosankan saat mereka melihat api merah yang terjebak di dalam penghalang api hijau pekat. Hati mereka menegang sebelum memuntahkan darah pada saat bersamaan. Napos mereka nampak tersengal sementara rambut mereka mulai memutih dengan wajah yang nampak lebih tua dari sebelumnya. Fangyan menyekat jejak darah dari mulutnya dengan cara yang gemetar. Dia mengalihkan pandangannya yang kejam ke Shoyan yang melayang di langit. Segel di tangannya berubah hendak menarik api merah kembali. Namun sama sekali tidak ada gerakan. Penghalang api hijau yang membungkus api merah tidak bisa dipecahkan. Bajingan lepaskan api itu teriak ketua ketiga yang merasakan tubuhnya semakin melemah. Shoyan dengan tenang melirik douchi kelompok Fangyan yang sangat berkurang. Tatapannya seolah dia sedang menonton beberapa orang idiot. Apakah mereka mengira bahwa mereka sedang bermain-main? Setelah kehilangan api perubahan kehidupan, kelompok Fangyan sudah bukan lagi yang perlu dia takuti. Kekuatan mereka yang berkurang akan mengalami kesulitan bersaing dengannya. Fangyan menghirup udara dalam-dalam. Kekejaman di matanya sedikit menghilang saat dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Shoyan sambil berbicara. Api surgawi kepala Shoyan benar-benar dapat dianggap tak tertandingi di dunia. Sepertinya kami sedikit lancang. Api perubahan kehidupan itu adalah sesuatu yang terbentuk dari douchi kami. Tidak ada gunanya bagi Anda menjebaknya. Yang bisa Anda lakukan hanyalah menunggu sampai bubar dengan sendirinya. Mengapa kita tidak melakukan ini? Jika kepala Shoyan mengembalikannya kepada kami, aku akan menjamin bahwa lembah api iblis akan mundur dan tidak ikut campur dengan harta itu. Apa yang kamu katakan? Kata Fangyan. Shoyan melirik wajah Fangyan yang nampak sedikit lebih tua. Dia tersenyum dan menyeringai saat dia berbicara. Panatua Fangyan, kita semua tahu situasi ini dengan jelas. Tolong jangan terus mengucapkan kata-kata kekanakan-kanakan lagi. Saya tidak akan mempercaya Anda untuk pergi sendiri setelah saya mengembalikan api itu. Lagi pula jika saya terus terang apakah kepergian Anda masih penting dalam situasi saat ini. Senyum di wajah Fangyan berangsur-angsur mengerah saat mendengar itu. Keganasan melonjak di dalam hatinya saat dia dengan marah berteriak. Apa yang kamu rencanakan? Apa yang kamu inginkan? Katakan dengan jelas. Kata Fangyan yang tidak dapat menahan kegelisahannya. Dia jelas mengerti dengan kehilangan api perubahan kehidupan. Itu berarti bahwa levelnya yang memiliki satu kaki di kelas dojong akan menurun menjadi dohong biasa. Bahkan dia mungkin akan tetap tinggal di kelas dohong. Selamanya tanpa kemajuan sedikitpun. Nasib ini tidak diragukan lagi merupakan siksaan yang menakutkan bagi seorang seperti dia yang memiliki ambisi yang cukup liar. Api itu memiliki kegunaan yang cukup bagus bagiku. Karena itu aku akan mengecewakanmu. Kata Shoyan seraya dengan lembut mengguncang penghalang api di atas tangannya. Tatapannya menyapu ke arah Fangyan saat dia menggelengkan kepalanya saat menjawab. Ekspresi Fangyan berubah suram saat mendengar itu. Tatapannya kejam saat dia melirik Shoyan. Tanpa berkata-kata lagi dia dengan kasar meninju dadanya seteguk darah segar dimuntahkan sebelum benar-benar tersebar di tangannya. Cahaya aneh terpancar dari tangannya yang seperti cakar tertutup oleh darah. Dia melambaikan tangannya dan sekali lagi membentuk segel tangan yang aneh. Fangyan tiba-tiba meluarkan teriakan pelan saat segel tangannya berhenti. Segera kumpulan api merah yang telah dijebak di tangan Shoyan tiba-tiba terbakar dengan sendirinya mencoba untuk memecahkan penghalang api. Tilatan dingin melintas di mata Shoyan saat dia merasakan perubahan di dalam penghalang api. Dia mencintikan jarinya dan sekelompok api bening melonjak keluar. Akhirnya membentuk lapisan luar yang menutupi api hijau pekat yang membungkus api merah. Fangyan segera merasakan aliran jalinan kekuatan yang menghilang setelah lapisan luar api bening muncul dan menutupi api hijau terbentuk. Wajahnya seketika memucat. Shoyan dengan dingin menetap Fangyan. Dia membuka mulutnya dan melemparkan api merah ke dalam mulutnya dan segera menelan api perubahan kehidupan itu ke dalam tubuhnya di depan tatapan tertegun kelompok Fangyan. Kamu orang gila. Kamu benar-benar berani menelannya. Kata Fangyan nampak tak percaya. Sudut mulutnya bergetar saat melihat aksi Shoyan yang gila itu. Dia jelas tahu bagian dalam tubuh seseorang adalah titik terlemahnya. Bahkan seorang dojong kemungkinan akan berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan jika sesuatu dibebankan ke dalam tubuh mereka. Namun Shoyan di depannya benar-benar menelan nyala api yang memiliki kekuatan penghancur yang besar ke dalam tubuhnya. Tindakan seperti itu benar-benar gila. Shoyan bersendawa mengeluarkan udara panas dari mulutnya dan tersenyum pada kelompok Fangyan yang tertegun. Meskipun bagian dalam tubuh seseorang adalah titik terlemah namun dalam tubuh Shoyan memiliki perlindungan dari dua api surgawi. Dia bahkan akan menggunakan api tulang dingin yang ditinggalkan ya Allah di tubuhnya jika memang situasi menjadi kritis. Dalam situasi saat ini Shoyan tidak akan berusaha untuk melihat apakah mantra apinya bisa menelan api perubahan kehidupan itu. Karena itu dia hanya bisa menyimpannya di dalam tubuhnya untuk menghindari nyala api yang berhamburan dan menghilang ke udara. Shoyan sekali lagi menatap kelompok Fangyan setelah menyimpan api itu di dalam tubuhnya. Gilatan dingin merintas di matanya. Meskipun kekuatan ketiga orang itu telah sangat menurun bukan alasan baginya untuk melepaskan mereka. Bunuh dia kata Fangyan berteriak setelah merasakan niat membunuh di mata Shoyan. Wajah dua tetua yang kekuatannya telah menurun menjadi bintang tiga dohong sedikit berubah setelah mendengar itu. Mereka hanya bisa sekuat tenaga menggerakkan douchi yang tersisa di tubuh mereka. Saat kedua tetua maju ke depan Fangyan dengan cepat mundur seraya menatap dengan kejam ke arah Shoyan. Shoyan dengan tenang menyaksikan dua tetua yang datang menyerang. Dalam sekejap douchi hijau segera monjak. Hati Fangyan berketar saat dia merasakan riak energi panas yang menyebar namun dia tidak menoleh. Sayap douchi di punggungnya dikepakan dengan keras saat dia terbang melarikan diri dan keluar dari hutan pegunungan. Kakak kedua dan kakak ketiga aku pasti akan membahas endam untuk kalian berdua. Selama aku kembali dan memberitahu ketua lembah, dia pasti akan membuat bajingan itu membayar dengan darahnya. Kata Fangyan seraya melarikan diri dengan sekuat tenaga. Fangyan baru saja akan melarikan diri ketika tubuhnya tiba-tiba menegang. Rasa sakit yang hebat ditularkan dari dadanya menyebabkan dia merasa seperti tercekik. Dia dengan paksa menahan rasa sakit yang menusuk ke dalam hatinya saat dia menundukkan kepalanya dengan susah payah. Segera dia melihat sebuah tangan yang diselimuti oleh hapi hijau menembus dadanya. Kepalanya perlahan berbalik dan melihat wajah Shoyan yang menunjukkan kekejaman sebelum akhirnya meregang nyawa. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys. Biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao. Terima kasih telah menonton!